Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan enak, laris manis, disukai semua orang. Ini bukan pastel biasa, isiannya itu beda dari yang lain. Ini enak banget, manis, gurih, wangi, dan crunchy. Cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simple, murah, meriah. Cocok banget untuk ide jualan atau cemilan sehari-hari. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Berikutnya setengah sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan 50 gram margarin. Lalu diaduk lagi ya, sampai tercampur rata. Oh ya, untuk margarinnya boleh juga dicairkan ya. Supaya lebih tercampur rata, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Setelah tercampur rata dan berbentuk butiran pasir seperti ini, selanjutnya tambahkan 100 ml air hangat, masukkan secara bertahap. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lanjut tambahkan lagi airnya, uleni sampai tercampur rata ya, dan adonannya menyatu. Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan menyatu. Ini sudah cukup ya, tidak perlu sampai terlalu kalis. Lalu ini ditutup dengan kain bersih, diamkan atau istirahatkan selama 1 jam. Sisihkan, lanjut kita siapkan untuk isiannya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Ada ebi. Untuk banyaknya sesuai dengan selera masing-masing. Ini saya pakai yang kecil-kecil seperti ini. Berikutnya 1 buah bengkoang. Nanti akan dikupas, kemudian diparut ya. Atau boleh juga dipotong korek api. Selanjutnya setengah siung bawang bombay. Kalau tidak ada bisa diganti dengan bawang merah. Ini nanti akan dipotong-potong kecil. 2 siung bawang putih. Bawang putihnya digeprek, kemudian dicincang. Dan yang terakhir, ada 2 batang daun bawang. Nanti dipotong-potong kecil. Nah inilah bahan-bahannya. Untuk bahan selanjutnya, simak videonya sampai selesai ya. Setelah semua bahan disiapkan, lanjut panaskan minyak. Setelah panas, tumis bawang putih yang sudah dicincang. Masak sampai wangi dan sedikit layu. Setelah itu, masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong kecil. Aduk dan masak sampai kedua bawang ini layu dan berbau harum. Setelah kedua bawang ini layu dan berbau harum. Selanjutnya, masukkan bengkuang yang sudah diparut. Wah ya teman-teman, sebelum bengkuangnya diaduk, kita tumis dulu ya ebinya. Ini saya tambahkan sedikit minyak. Lalu aduk dan masak sebentar ya. Sampai bengkaknya itu kering. Nah seperti ini sudah cukup. Kemudian kita campur semuanya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan sedikit air. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah untuk seasoningnya, tambahkan 1 bungkus kaldu jamur. Ini saya pakai ukuran 3 gram. Lada bubuk, 1 sendok teh. Dan garam, setengah sendok teh. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang, bisa ditambahkan ya. Dan yang terakhir, masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah ini semua sudah tercampur rata. Rasanya juga sudah pas. Untuk bengkuangnya masih ada tekstur. Jadi enak banget. Jangan sampai terlalu lembut ya. Matikan api kompor. Lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia isiannya sudah siap. Tunggu hingga dingin. Setelah itu baru digunakan ya. Sisihkan lanjut. Kita kembali lagi ke adonan yang sudah diistirahatkan. Buka tutupnya dan uleni sebentar. Ini bisa dilihat adonannya itu lembut, lentur. Selanjutnya pindahkan ke alas kerja. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Dan ini dia setelah dibagi-bagi menjadi 16 bagian. Kemudian pindahkan ke wadah adonan tadi ya. Lalu ini ditutup supaya tidak kering. Kemudian pipihkan menggunakan tangan. Supaya lebih tipis. Lanjut gunakan rolling pin seperti ini. Setelah lebar dan tipis seperti ini. Kemudian letakkan di atas cetakan. Lanjut isi dengan bengkuangnya tadi ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan. Kemudian cetakannya dilipat seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan cetakan lebih cepat, gampang, dan hasilnya juga rapi. Sisa adonannya ini sisihkan. Nanti bisa digunakan lagi ya. Nah ini dia teman-teman. Hasilnya itu lebih cantik dan rapi. Dan ini dia teman-teman. Semuanya sudah selesai dibentuk dan diisi. Hasilnya jadi 30 piece. Wah banyak ya. Cocok banget untuk ide jualan. Ini bisa juga dijadikan frozen food. Selanjutnya ini akan saya goreng beberapa. Panaskan minyak. Setelah panas langsung saja masukkan pastelnya. Masak menggunakan api sedang. Setelah bagian bawahnya mulai kuning kecoklatan. Kemudian balik supaya matangnya merata. Nah ini bisa dilihat. Kedua sisi sudah kuning kecoklatan. Karena sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Nah ini dia teman-teman. Pastel si bengkuangnya sudah matang. Siap untuk dinikmati. Hasilnya itu cantik. Gendut. Dan matangnya juga merata. Luarnya garing, renyah. Dan isiannya padat. Supaya lebih enak. Siapkan juga saus sambal seperti ini ya. Nah ini dia teman-teman. Selamat makan. Ini langsung saya coba ya. Bismillah. Enak banget teman-teman. Luarnya itu garing. Isiannya manis, gurih. Dan bengkuangnya masih ada tekstur. Jadi tambah enak. Dan bikin lagi. Nah gimana teman-teman. Gampangkan cara membuatnya. Bahannya juga simpel. Murah meriah. Hasilnya banyak. Jadi 30 piece. Cocok banget untuk ide jualan. Cemilan sehari-hari. Atau isian snack box. Kalau untuk ide jualan. Bisa dikemas menggunakan mica seperti ini. Atau boleh juga menggunakan plastik. Sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan lupa tambahkan saos sambal. Supaya rasanya lebih enak. Nah sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya. Jangan lupa tekan tombol like. Subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton.